sering remes gak ada daya berat badan berat terus ini panas terus sampai jantung sini sampai ke kanan sakit sampai ke kaki jadi saya kan jadi ini takut kan kakak saya kemarin juga meninggal kakaknya juga nggak wajar gitu sudah tak terhitung orang yang ditanya didatangi bahkan didatangkan untuk membantu permasalahan dia dan keluarga besar di saat itulah semua apa yang disarankan semua apa yang diperintah diikuti termasuk masalah pakar-pakar kau sudah lama permasalahannya makin kacau bapak setelah masang-masang itu tuh baru kacau semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kelompokan Jawa Tengah apa yang bisa tiba-tiba ini ya terus sering lemes gak ada daya berat badan gelap terus ini panas terus sampai jantung sini sampai ke kanan sakit sampai ke kaki terus udah beres-beres menatu masalah-masalah kerjaan gitu loh saya sendiri juga gitu apa ada pas usaha ada yang ada yang ini lah nyalain apa gimana gitu loh itu apa bener apa enggak terus ini ini itu saya mas jadi saya jadi saya takut saya kemarin juga meninggal apanya juga gak wajar gitu itu yang ada yang bilang gitu jadi mencapai sampai sampai di sini insyaallah sebang kebantu semampunya ya yang jelas ini ibu banyak asumsi 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 yang ya udah tenang jiwa dan syukirannya ya atur pola makannya ya insyaallah saya bantu semampunya mugi-mugi izin alukarsana Allah kayak dimaksud dan dikirim ya udah tenang tenang ini jelas yang gak dapat apa yang badan bagus iya 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 tepapit ibu atur aja pola makannya penyakit ini kalau dibawa ke dokter sebangsiur kalau dibawa ke tempat pengobatan begini salah tempat dibilangin santet suruh beli minyak beli ayam nanti ya iya tambah ibu nabab takut penyakit begini ini kambuhnya itu berdasar sampai malam saya cek semua ya udah tenang aja ibu kalau pengen sehat tenangin jiwa dan pikirannya udah kita atur pola makan ya ya ingat penyakit yang sulit diobat itu penyakit yang dari pemikiran ya udah udah tenang Insya Allah sehat kepapin ya kalau ada asumsi-asumsi yang menjelak perkataan-perkataan yang negatif yang sudah didengar dan disimpan di otak ibu buang anggap tidak pernah merasakan hal seperti itu tenangin jiwa dan pikirannya ingat fondasi manusia itu ada di ketenangan jiwa dan pikiran itu yang disebut pengendalian diri kalau itu sudah goyah itu sudah tidak sudah tidak bisa dikuasai dikendalikan jangankan hal kesehatan kerjekian pun akan menutup bahkan ibadah pun walaupun ibu rajin ibadah tidak menutup kemungkinan disolatnya pasti kadang lupa rakaas lupa kalinya ya jangan di semuanya dipermasalahan di hal-hal apa dikaitkan dengan hal-hal goik ya ini positif tapi ya iya karena udah udah ada banyak asumsi-asumsi yang jelas nih ya di semuanya dikaitkan dengan babab berboik ya mungkin ya sebelum kesini udah banyak yang datang nih ya beli ini beli itu apel jenapel setan beli beli ini nih contohnya contohnya saya beli beli itu maksudnya ya Bapak ini mau sehat insyaallah udah yang penting punya nurut ya tenangin ya tenangin fondasinya Insya Allah sehat nggak papa ini lagi main seri mulatnya ya saya cekin semua nih muset tarik dari sini narik apa saja ya suaminya kan iya nggak papa-apa sehat tenang uh nggak ada nggak ada apa-apa musuh tarik-tarik apanya ini nggak ada apa udah tenangin ya yuk kita minta kepada Allah dan anggap aja ini Mak kita lagi shoting sinetron jangan dapat ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh selidiki semuanya baik Mu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Mu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Santai bersidupan Santai relax Tenang Anggap aja lagi dagdulan pentingkan sehat Aduh kasian Insyaallah Insyaallah Mohon maaf izin menyampaikan untuk dia baik pada dirinya ataupun di tempat tinggal tidak ada gangguan gaib yang sifatnya kiriman-kiriman dari orang Mohon izin untuk mempedah dari awal Sebetulnya untuk manusia ini apa yang dirasakan apa yang dialami ada beberapa sepatu yang pertama maaf diakibatkan dari beratnya beban-beban pemikiran dia selamat bertahun-tahun bahkan puluhan tahun Mohon maaf kacau sebetulnya dia dia bukan hanya memikirkan dirinya sendiri tapi memikirkan satu keluarga maaf ketika ada sebuah permasalahan di keluarga ini dia yang memikirkan dia yang di depan dia menjadi tempat berkeluh kesah Mohon maaf tentang kesedihan kepedihan tekanan bati dia semua merasa justru tekanan demi tekanan permasalahan demi permasalahan timbul dari keluarga dia sendiri terlalu berat dia menanggung semua bahkan sampai-sampai dia yang tidak tahu apa-apapun disalahkan padahal dia telah berbuat segalanya demi keluarga besar dia makanya sudah dari puluhan tahun yang lalu lambungnya bermasalah sudah sering sakit di perut perih panas begah sampai ke dada panas terkadang sakit tembus sampai ke belikan terkadang sesak di kepala sudah sering sakit terutama di bagian depan berjalan pun sering seperti kotak di kepala bagian belakang sakit dan berat itu akibat dari beratnya beban-beban pemikiran dia tangan kaki kesemutan jember-jember mati rasa bahkan berat dipakai untuk merangkau itu efek dari beratnya beban pemikiran dia selama di mata terkadang panas di telinga panas terkadang berdimung itu akibat dari beratnya beban pemikiran dia selama lalu lemas letih lesu tidak ada tenaga bahkan terkadang gemetar efek dari lambungnya yang bermasalah terkadang datang panas sekujur badan terkadang timbul katal datang itu berefek dari lambungnya yang bermasalah ketika dia berobat dengan obat-obatan yang diminum tidak ada perubahan sehingga maaf sudah tak terhitung orang yang ditanya didatangi bahkan didatangkan ke luar untuk membantu permasalahan dia dan keluarga besar tidak juga mendapatkan solusi yang ada maaf rata-rata dari semua baik yang ditanya didatangkan didatangi bahkan banyak pula orang-orang yang tidak ditanya pun mengatakan bahwa apa yang terjadi pada dirinya apa yang terjadi pada keluarganya adalah akibat kiriman-kiriman dari orang-orang sehingga dari situ semakin timbul rasa ketakutan rasa kekhawatiran yang berlebihan bahkan timbul prasangka tumi prasangka lalu yang kedua di saat itulah semua apa yang disarankan semua apa yang diperintah diikuti termasuk masak pakar-pakar kau sudah lama permasalahannya makin kacau Bapak setelah masak-masak itu tuh baru baru kacau semua di awalnya gak ada goib ditambah ditaruhin goib gitu Bapak ya terusin dulu baik saya setelah pakar demi pakar gaib dipasang bukan enak bukan damai bukan tenang tapi semakin bertambah kacau di rumah itu panas panas suasana panas hawa panas pikiran panas hati resah kelisah tak menentu tidak ada ketenangan tidak ada kedamaian yang ada permasalahan demi permasalahan yang semakin timbul belum usai satu masalah sudah datang masalah yang lain mempercayai mempercayai bahkan perselisihan pakar mohon maaf bahkan terkadang dia dengan anaknya sendiri berselisih dengan suami berselisih makanya dia suaminya tidak betah ada di rumah itu itu permasalahan timbul ketika dia pulang dari mencari rezeki paling lama sehari dua hari berkira panas tempat itu lalu kemudian permasalahan demi permasalahan dari luar pun berdatangan bahkan fitnah demi fitnah pun berdatangan mohon maaf dia disana saat ini banyak yang tidak suka dengan di belakang dia dia menjadi bahan omongan menjadi bahan kunci kacau sebetulnya bahkan saat ini pun dia sebetulnya sudah tidak tahu lagi apa yang harus dibatuh hanya kekhawatiran dan ketakutan demi ketakutan yang dia rasakan takut mati itu yang saya paham saya mau izin paham Assalamualaikum berikut di di dari situ permasalahan pergol banyak ya jadi di diri ibu itu tidak ada hal-hal yang harus seperti itu ibu berobat ke mana pun dokter spesialis pun yang didekatin Kalau ibunya tidak mengobati dirinya Tidak akan menemukan kesembuhan Tenangkan jiwa dan pikiran ibu Atur pola makannya Insyaallah Kata Allah Sehat kata Allah sehat Ingat Tidak ada pelaris Tidak ada pelancar rejeki Tidak ada panger goib Selain sholat Sholawat sedekah Muliakan orang tua Alquran dibaca Tuh Ya Jangan tergiur dengan hal-hal yang Orang anjurkan Ya Makanya saya sering berpesan Buat semua soror-soror saya Yang berusuhnya yang sering nonton Konten-konten saya Jangan coba-coba bermain-main Dengan pagar goib atau pelaris Atau pelancar rejeki yang ditanam-tanam Yang disipun di rumah Ditaku Ditempel Di ini Tuh usah masang-masang begitu Banyak kasus kayak begitu tuh Bapak Ya Banyak kasus Terkadang nih Kayak ibu datang ke tempat begini Tempat pengobatan seperti ini Salah tempat Bukannya ini dikompor-komporin Apalagi kalau dianya bisa mensulat Bisa ngeluarin kawat paku Beling Dan sejenisnya Nama kacau Ya Ujung-ujung suruh beli ini Beli itu Buat sarat Buat sirit Kacau semua Kasus yang ibu Derita ini Yang saya tanganin 20 siang datang kemari Bukan 1 atau 10-20 orang Bukan 100-200 orang Sebanyak Ya Itu Walaupun ibu sampai habis-habis Sama bagaimana Gak ada ujungnya Ya Terpuruk maya Jadi tenangin diri ibu Lepaskan semua Bebaskan semuanya Atur pola makan Di saat males makan Ibu paksa makannya Di saat enak makan Ibu perhatikan makannya Jangan menurutkan enak Belum tentu baik di perut Insya Allah Ijin Allah Kersenik Allah Dua-tiga hari juga Ibu kalau menjalankan Itu Enak badannya Ya Nanti saya kasih jamu-jamu Tenang aja Ya Bapak ya Itu permasalahan pergoiban Dari situ Seminjak masa Baru nampak Jadi enggak ada apa-apa ini Tidak ada kirim-kiriman Oh dibersihin Ini gerobokan Bapak Sunda Oh itu Cianjur Weh Makanar ada kaget Gerobokan Bahasa Sunda Gerobokan Atau insya Allah Tiasa Dibersihkan Dengan cuman Namun titanjak Matip agar gue Emang peduli Deketan Kaditu Mencuman Tidak ada kagetan Tidak ada kagetan Tidak ada kagetan Tidak ada kagetan